Mungkin dari keanyuan dari Apakah Ada yang mau disampaikan Atau ditanyakan kepada teman-teman Kalau dari aku kan Sehubungan sama tadi Ada perubahan kurikulum Pasti kalian Jadwalnya lebih padat ya Yang harus yang ambil 21 SKS Harus dimaksimali Jadi 24 SKS Nah tentu kalian masuk FKM ini kan Pasti ikut setidaknya Satu organisasi atau UKM Nah dengan padatnya Jadwal kuliah ini Gimana cara kalian menyikapi Biar gak kesusahan Antara kegiatan yang ada di UKM Atau organisasi sama kegiatan Sama perkuliahan gitu Mungkin bisa dari Alif dulu Oke Kalau dari aku sih Bagaimana yang menyusun peer effective efficient Yang penting itu Pokoknya Kalau Kita kan memang puadat ya ke depan Apalagi kalau Luring yang semester depan Insya Allah kayak Nah Baru kali ini aku Ngerasain liburan Dengan Full penuh kegiatan Kegiatan organisasi gitu ya Selain liburan aja Selain akademik aja Jadi memang Ini baru pertama kaliku Ngerasain seperti itu Terus ya Membagiku sih Kalau dari Aku sendiri Kalau misal kita Terus-terusan nih Fokus Akademis Terus Organisasi Terus dengan Tambahnya Akademik tadi 24 Skesual ya Dengan kegiatan-kegiatan lainnya Kalau Kalau Nggak ada Jedanya Kalau rehatnya Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit aja Itu Insya Allah bisa kok Insya Allah kalau pikiranku gitu Mungkin nantinya akan keteteran Mesti keteteran Ya Pokoknya dimaksimalin aja Waktu yang ada gitu Dikurangin Masa Ininya Rebahannya Misal gitu Dimaksimalin Di Tugas-tugas Yang telah Ditetapkan kepada kita Yang diban Ke kita gitu sih Effective efficient ya Masih-masih pribadi Berbeda lah gitu Itu sih dari aku Terima kasih Ya jadi Kita sebagai mahasiswa Harus bisa Se-flexible mungkin ya Apalagi adanya perubahan Kulikulum ini Kalau dari Kak Riflan sendiri Gimana? Oke Kalau dari aku Terkait Kuliah Dan Organisasi Maupun Kegiatan kita Diluar dari kuliah Dan Organisasi Ini ya Jadi Kalau dari aku pribadi Itu Pakainya itu Skala prioritas Dan Dilihat dulu Tujuanku aku kuliah ini Tentunya Tujuanku aku kuliah ini Kan untuk Menempuh jenjang yang Lebih baik lagi Untuk menempuh Jenjang S1 Untuk Menempuh Karirku nantinya Mungkin bisa menjadi Lebih baik Kayak gitu ya Jadi Difokuskan dulu Aku masuk ke FKM Aku kuliah ini Untuk apa? Ya tentunya Untuk Masuk ke FKM ini Untuk kuliah Jadi Apa yang aku Prioritasin sekarang Dan selama ini Tentunya Aku Maksimalin Insya Allah Aku maksimalin Itu Ke bagaimana Cara kita Untuk Kuliah Dan tugas itu Selesai Mungkin Kalau dari Mas Alif ini Takutnya Dengan adanya Keteteran ya Keteteran itu Kan Bisanya Terjadi Karena Keteledoran Dari diri kita Pribadi Misal nih Kita udah Ngebikin jadwal Di hari ini Kita Misalkan Kuliah kan ada Lima hari Di lima hari ini Ada juga Dari mata kuliah Yang memberikan tugas Nah Tugas ini Kalau bisa Setelah tugas itu Diberi Di hari itu juga Diusahakan Mungkin bisa selesai Mungkin seperti itu ya Dan kita juga Membagi waktunya Di organisasi Kita kan ada Waktu 24 jam nih 24 jam ini Kita maksimalin Dengan Kegiatan kita Yang ada Di setiap harinya Misalkan Kuliah kita Sampai jam Tiga Mungkin sampai jam Lima Nah Kan ada waktu Kosong itu Gak mungkin kita kuliah Secara full Dari jam tujuh Dari jam enam Sampai jam lima Nah Disitu kan juga Ada jeda-jedanya Nah Itu bagaimana Cara kita Untuk memaksimalkan Waktu yang kita miliki Waktu kita Yang selama 24 jam ini Diusahakan Tidak ada Waktu yang terbuang Secara sia-sia Seperti itu kan ya Dan untuk Misalkan Kita lelah Kita capek Kita butuh Waktu untuk Istirahat Ya kita Kembalikan lagi Ke diri kita Kita bikin jadwal Kapan Di waktu Kapan Kita harus Istirahat Di waktu Kapan lagi Kita harus Bersemangat Itu dari aku Dan Lagi Mungkin Mungkin Kalau untuk Organisasi yang ada Di FKM ini Juga tentunya kan Juga pasti tahu Dengan kesibukan Mahasiswa-mahasiswa Yang ada di FKM Tentunya mereka kan Membuat suatu proker Membuat suatu Kegiatan ini Tidak akan Memberatkan Yang ada di Dalam Organisasi tersebut Yang Tidak akan Memberatkan Mahasiswa yang ada Di dalam Organisasi tersebut Tentunya Mereka kan Juga Organisasi ini Terbentukan Karena adanya Beberapa Mahasiswa Yang dengan Memiliki Satu tujuan yang sama Satu pandangan yang sama Kayak gitu Dari aku sih mungkin Terus Ini Masih ada lagi Masih ada lagi nih Panjang nih Oke silahkan Tinggal Tinggal Dikit nih Jadi kan Untuk Di organisasi Itu kan Kita juga Ada beberapa Proker itu Yang di luar Jam Pastinya di luar Jam Ini sih Tentunya di luar Jam perkulian Kan tentunya Kegiatan-kegiatannya Tentunya pasti Dari Teman-teman Semuanya Pastikan Ngambilnya di Hari-hari Lipur Apabila Jamnya ini Di Hari-hari Efektif Itu kan Jarang banget Ada UKM yang Kayak gitu Kalaupun ada Misalkan Kayak aku sendiri nih Kayak aku pribadi Di Salah satu UKM Nah ini Kegiatan UKMnya itu Padet Padet banget Dan itu persiapannya Membutuhkan persiapan Hingga Kurang lebih itu Ada persiapan yang Tiga bulan sebelumnya Ada yang Dua bulan sebelumnya itu Terus banyak yang dipersiapkan Nah itu Kembali lagi Dengan bagaimana Cara kita menikapi Memaksimalkan Waktu 24 jam Itu Dengan baik Toh kita juga Sama-sama punya waktu Semua orang ini Punya waktu 24 jam Apabila ada yang Misalkan Kiranya itu Bakalan keteteran Ya bagaimana Cara kita Untuk Mencegah Hal tersebut Terjadi Ya sebenarnya Ini juga jadi Ini sih Apa namanya Jadi Sudah jadi Resiko kita Kita masuk kuliah Dan kita Ingin mengikuti Suatu organisasi Tentunya kita Harus bisa Membagi waktu Dan bisa menentukan Apa yang menjadi Prioritas dari kita Mungkin Itu sih Dari aku Habis jadi Ngomong banyak banget Ini jadi siraman rohan Oke lanjut Oke Terima kasih Kak Riflan Atas jawabannya Yang sangat Ini ya Memberikan kita Juga pandangan baru Terus Dapat ujangan juga Ya secara gak langsung Terus Ini terakhir ya Ada gak sih Pesan Dari Kak Riflan Dan juga Kak Alif Buat teman-teman Di FKM Khususnya Teman-teman Angkatan 2020 Angkatan 2021 Ataupun Mabah Yang habis ini Masuk ya Menjalani Perkulian di FKM Dengan adanya Perubahan Kurikulum ini Apa ada Pesan Buat teman-teman Biar tetap semangat Terus Tetap Berprogress Seperti itu Mungkin dari Kak Alif dulu Oke Mungkin Pesanku ini Sedikit aja ya Yang penting Kita harus Jadi orang itu Cerdas Orang cerdas itu Selalu bisa Beradaptasi Dengan keadaan baru Dengan Kemungkinan-kemungkinan baru Yang mampu Keluar dari zona nyaman Tentunya Jadi Kita harus bersungguh-sungguh Apa yang kita niatkan Dan jangan lupa Tujuan kuliah kita itu apa Itu yang kita pegang teguh Supaya Bisa Meraih Cita-cita kita Meraih impian kita Meraih Harapan Dari dua orang tua kita Dari Apa Saudara-saudara kita Pokoknya dari lingkungan kita Begitu Terima kasih Oke Baik Dari Kak Arifan Mungkin Aduh Aku jadi Bingung nih Mau ngasih Pesan apa Gara-gara Udah bicara Banyak banget Ini ya Mungkin Kalau pesan Dari aku Itu Tetap dijaga Ambisi Dari kita Masing-masing Dan tetap Dijadikan Motivasi Dengan adanya Perubahan kurikulum itu Jadikanlah itu sebagai Tantangan Untuk Men-trigger Diri kita Juga mungkin kan Ini bagi kita Dan bagi Kepribadi itu Kalau orang-orang Orang-orang Nyebutnya itu adalah Quarter life crisis Nah Kayak gitu ini ya Mungkin kayak gitu Nah Di waktu ini tuh Ini adalah suatu Momen-momen Yang Gak akan Terulang lagi Gak akan Bisa Kita dapatkan lagi Di suatu saat nanti Dan ini bakalan Jadi kenangan gitu kan Dengan adanya Perubahan kurikulum ini Ya kita Harus Memaksimalkan Apa yang kita punya Dengan memaksimalkan Apa yang kita miliki Tentunya kita kan Akan menjadi Lebih peka terhadap Lingkungan Yang di sekitar kita Yang mana nantinya Ini kan Kita itu Bisa menjadi Suatu pribadi Yang lebih baik Dan Lebih baik lagi Di saat Yang akan mendatang Terus Apa lagi ya Aduh Udah mungkin kali Itu aja deh cukup Kayaknya Udah terlalu banyak nih Oke Bentar Gak tau Bentar Oke Dari Dari Perubahan Kurikulum ini Kan pasti ada Ini ya Pasti ada Sisi positif Dan sisi negatifnya Karena kita sebagai mahasiswa ini Mungkin Kedepannya bisa Ngambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Gitu Nah kami mau ngucapin Terima kasih banyak Ke komiting angkatan 20 Kak Riflan Dan juga Ali Sebagai komiting Angkatan 2021 Terima kasih Udah sering-sering Oke Ini Kak Nah Terima kasih telah menyempatkan Waktunya Buat Jadi Tempat ngobrol kita Di Podfesta Season Kali ini Episode 11 ini Dari Aku Selaku Podcaster Dan juga Dek Yuan dari Selaku partnerku Malam ini Mohon maaf Apabila ada Salah kata Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Sampai jumpa Di Podfesta Episode selanjutnya Terima kasih Bye